Dari kantor PMII Yang mana saya dibesarkan, diberi ilmu, diberi modal skill kepemimpinan dari PMII Modal dari PMII saya rasa cukup untuk menjadi pemimpin di berbagai level Sampai pada level tertinggi Gara-gara PMII saya jadi siap, jadi wapres, jadi presiden pun siap Karena itu saya meminta kepada kader-kader PMII supaya apa yang sudah dilakukan ini dijaga, dipertahankan, dikokohkan Supaya kalian nanti kalau regenerasi kepemimpinan setelah saya Bisa memimpin PKB, bisa memimpin negara, bisa jadi menteri, bisa jadi penggerak masyarakat Bisa jadi pimpinan organisasi, bisa jadi ketua umum PBNU Itu adalah produk-produk dari kaderisasi yang ada di PMII, itu yang pertama Yang kedua, saya senang sekali sekarang ini sebagai bakal calon wakil presiden Di setiap daerah, saya turun ketemunya anak-anak PMII, ketemunya aktivis PMII, ketemunya alumni PMII Yang saya simpulkan, Alhamdulillah, sebagai baca wapres ini Saya didampingi oleh seluruh kader-kader PMII di seluruh Indonesia Karena itu, saya semakin optimis bahwa saya memimpin dengan modal cita-cita yang dimiliki oleh PMII Ya tentu saja, siaplah kalian untuk menjadi kader yang dikirim untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara Karena dengan siap menjadi pemimpin ini, negara ini akan tidak kekurangan stok pemimpin Saya lagi melakukan seleksi ya, seleksi rekrutmen dari beberapa teman-teman Nah saya juga hari ini mengajak teman-teman PMII ini menjadi baja, barisan jaringan pemenangan Terus ada kandidat perempuan yang habis dalam kelas pemimpin ini? Karena kan ada siap pengajian ini, bos Belum, belum, semua masih dikodok, nanti prosesnya akan diumumkan Buah firman gimana? Pokoknya nanti akan diumumkan Ya Tegak waktunya? Ya, secepatnya Lagi, baja lagi menyusun, melakukan pendetilan dari semua kebutuhan, baru kita rekrutmen Alhamdulillah, insyaallah siap Pokoknya semua akan kita tampung Ya, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih